2016 lalu, si Swiss Toller Middle School di Beaverton, Oregon, Amerika Serikat, Anushka Naiknaware yang saat itu berumur 13 tahun, berinovasi dan menghasilkan Smart Bandage atau plaster pintar. Plaster ini dapat mendeteksi tingkat kelembaban dan memberikan sinyal agar plaster diganti. Smart Bandage ini berbahan biopolimer citosan, mengandung nanopartikel karbon yang berguna mengurangi pendarahan dan mengukur tingkat kelembaban pada luka. Di bagian atas plaster dipasang baterai dan chip Bluetooth yang ditutup dengan lapisan bahan berperkat. Saat tingkat kelembabannya tinggi, elektron di dalam plaster resistensinya rendah, sedangkan saat plaster mengering, elektron akan mendeteksi resistensi yang tinggi. Perubahan resistensi ini ditandai dan dapat mengirimkan sinyal secara nirkabel pada perangkat seluler, untuk kemudian mengingatkan penggunanya agar mengganti plaster tersebut. Saat pergantian plaster yang tepat sangatlah penting untuk penyembuhan luka. Plaster yang terlalu sering diganti atau terlalu lambat diganti bisa menyebabkan berkembangnya bakteri dan menyebabkan luka lama sembuh. Yang ini tak kalah keren. Teknisi University of California, Berkeley, bekerja sama dengan mahasiswa inti University of California, San Francisco, merilis Smart Bandage pada Maret 2015 lalu. Bedanya, plaster yang ini dapat menyembuhkan luka yang tak kasat mata. Berbahan plastik yang sangat tipis dan sudah diberi elektroda berwarna emas, dilengkapi sensor pendeteksi kerusakan jaringan luka awal di bawah kulit, atau luka yang belum sampai di permukaan kulit. Kerusakan ini menimbulkan tekanan yang dapat dideteksi, lalu selanjutnya arus listrik dari plaster akan mengalir dengan frekuensi berbeda-beda. Karena sejak awal lukanya terdeteksi, diharapkan pasien dapat disembuhkan lebih cepat. Plaster ini mendeteksi perubahan listrik pada sel-sel tubuh yang mulai sakit. Luka tak kasat mata ini biasanya muncul di tumit, pinggul, hingga tulang belakang. Pasien yang kurang bergerak biasanya yang menderita luka seperti ini.